erupsi obat alergi adalah disebut juga cutaneous adverse drug eruption atau cutaneous drug hypersensitivity jadi dari kuliah ini akan kita tahu apa itu drug erupsi obat, bagaimana gejalannya dan bagaimana mengatasinya sebagai pendahuluan disebut dengan cutaneous drug erupsi adalah reaksi simpang bukan reaksi efek sampingnya reaksi simpang dia menyimpang reaksi simpang terhadap obat atau produk diagnostik dan dari jadi bukan hanya obat ya jadi produk-produk yang untuk diagnostik seperti BNO, IVP itu bisa menyebabkan reaksi simpang itu dari kasus-kasus yang sering ditemukan bisa terjadi dari obat yang diresepkan, obat yang dijual bebas, herbal, suplemen, obat-obat topikal definisinya adalah suatu reaksi hypersensitivitas terhadap obat dengan manifestasi pada kulit baik disertai atau tidak disertai dengan keterlebihatan mukosa jadi selanjutnya akan disebut dengan EOA, erupsi obat alergi bisa obat itu bisa sat yang dipakai untuk menegakkan diagnosis, bisa untuk profilaksis, bisa bentuk pengobatan pemberian secara topikal dapat menyebabkan alergi secara sistemik akibat penyerapan obat oleh kulit erupsi bisa terjadi akibat penggunaan obat yang diberikan oleh dokter melalui resep atau yang dijual bebas termasuk herbal dan jamu-jamuan yang dibeli sendiri yaitu obat-obat yang hanya download apa kalau digosok-gosok di badan bisa terjadi reaksi, reaksi simpang itu juga termasuk dalam erupsi obat alergi erupsi obat itu bisa berkisar dari yang paling ringan sampai berat sampai mengancam jiwa obat ini makin lama sebenarnya makin banyak digunakan karena banyak sekali obat-obat sebenarnya itu orang jual bebas obat-obat yang seharusnya dibeli dengan resep dokter kadang-kadang orang membeli tanpa resep dokter dan parahnya lagi apotik itu langsung memberikan namanya juga mau untung padahal sebenarnya harus dilakukan pendidikan bagi masyarakat bahwa obat yang dibeli itu harus melalui resep dokter kenapa dokter yang memberikan itu jika terjadi sesuatu maka dokter yang akan bertanggung jawab kadang-kadang orang hanya baca di google baca di google oh obat ini oh obat ini bisa pakai ini dibelilah dengan obat itu jika terjadi sesuatu efek simpang mau konsultasinya ke google konsultasinya bisa di ya google padahal seharusnya obat yang diberikan apakah obat harbar apakah obat yang membahan kimia itu harus betul-betul dibawah pengawasan dokter reaksi simpang obat atau adverse drug reaction atau RSO berupa masuk dalam kategori erupsi obat alergi manifestasi pada kulit banyak manifestasi reaksi obat pada kulit yang disebut erupsi obat alergi satu macam dapat menyebabkan lebih dari satu jenis erupsi satu jenis erupsi dapat disebabkan oleh bermacam-macam obat jadi satu macam obat bisa lebih dari satu erupsinya bisa erupsi obat morbidiformis kalau kecil-kecil bentuknya bisa aneudem bisa bentuknya ortikarya jadi ada macam-macam itu pun misalnya hanya asam lefenaman ya bisa tiga erupsi di situ bisa juga hanya satu jenis erupsi bisa disebabkan oleh macam-macam obat ini misalnya hanya ortikarya bisa disebabkan bisa juga karena obat demam bisa karena obat batu bisa obat flu bagaimana imunopatogenesisnya jadi reaksi kulit terhadap obat ada dua bisa melalui mekanisme imunologi bisa non-imunologi kalau dia melalui mekanisme imunologi maka penderita yang sudah mempunyai reaksi hipersensitifitas terhadap obat tersebut jadi ada dia sudah misalnya obat dia minum obat seseorang minum obat kotrimuksasol dia akan menimbulkan apa yang disebut dengan fixed drug eruption jadi bentuknya itu berwarna ungu kehitaman pada bagian terpentu tubuh jadi orang tersebut dikatakan bahwa orang tersebut mempunyai reaksi persensitifitas terhadap misalnya kotrimuksasol ataupun parasetamol nah kalau sudah seperti itu berarti orang tersebut tidak boleh konsumsi obat yang menyebabkan reaksi persensitifitas terhadap tubuhnya biasanya obat itu berperan pada mulanya sebagai antigen yang tidak lengkap atau hapten jadi pada reaksi persensitifitas kalau reaksi persensi ada beberapa tipe jadi selalu diawali dengan antigen antigen itu bahan asing yang masuk dalam tubuh kemudian dia bereaksi dengan antibuah di dalam tubuh kita kalau antigen lengkap disebut sebagai antigen biasa kalau tidak lengkap maka disebut dengan hapten berdasarkan klasifikasi coms and gel maka patomekanisme yang mendasar terjadinya erupsi obat alergik adalah tipe 4 sebenarnya ini sudah pernah diberikan pada mungkin diberikan oleh dokter yang lain reaksi persensitifitas jadi ada 4 tipe 1 yaitu anafilakti tipe 2 misalnya citotoxic tipe 3 tipe tipe yang citotoxic antigen antibody yang tipe 2 dan tipe 4 the light type hc sensitivity reaksi tipe 1 dimensi oleh immunoglobulin E dan menyebabkan anafilakti wortikaria dan timbulnya itu sangat cepat jadi kurang dari 2 jam sudah menyebabkan reaksi kalau reaksi tipe 2 adalah citotoxic diperantara oleh reaksi antigen immunoglobulin G dan komplement sedangkan tipe 3 adalah reaksi imun kompleks jadi imun kompleks itu citotoxic juga ada juga yang tidak citotoxic karena dia melibatkan hapten jadi kalau citotoxic dia diperantara reaksi antigen sedangkan kalau tipe 3 kombinasi antigen tipe 2 dengan reaksi yang diperantara oleh hapten ada 2 di situ kemudian reaksi tipe 4 the light type hypersensitivity atau tipe lambat ada 2 konsep atau mekanisme pengenalan obat terhadap selte yaitu konsep hapten ataupun pro-hapten jadi umumnya obat itu merupakan pro-hapten artinya tidak bersifat reaktif bila tidak berikatan dengan protein ketika dia berikatan dengan protein maka berat molekulnya akan berubah menjadi lebih berat sehingga tubuh tidak bisa obat di metabolisme terlebih dahulu membentuk ikatan kovalen menjadi imunogenik sehingga mampu menstimulasi respon imun kemudian konsep farmakologik interaksi atau atau P PT PISLER seorang ilmuwan bernama PISLER mengumpulkan konsep baru yaitu P1 konsep obat membentuk ikatan spesifik secara langsung dan reversible jadi langsung dia berikatan dengan reseptor antigen spesifik setelah dia berikatan maka dia langsung menimbulkan respon imun kalau yang sebelumnya adalah berdasarkan prohapten jadi kalau prohapten atau hapten itu tidak sepenuhi antigen hanya separuh antigen dia berikatan dulu dengan protein setelah berikatan dengan protein maka dia akan menyebabkan ikatan kovalen dengan antibody dalam tubuh bagaimana kita melakukan diagnosi langkah pertama mencurigai terdapat reaksi hipersensitifitas terhadap obat yang dikonsumsi pasien bisa dari bukti riwayat konsumsi obat pada saat anamnesis manifestasi klinik dan morfologi lesi pada kulit hal yang sering menjadi tantangan bila pasien tidak tahu obatnya jadi seharusnya pembelajaran pada pasien adalah mengetahui obatnya obat apa yang dikonsumsi tetapi sayangnya kalau sudah terlalu tahu lagi obatnya dalam super dibeli di apotek ini obat yang biasa dia minum dua-duanya menjadi buas semelakama kalau dia tidak tahu obatnya maka begitu dia minum-minum saja obatnya akan menyebabkan reaksi obat kalau dia tidak tahu justru dia tidak tahu bahwa ini harus diberikan oleh dokter maka dia bisa beli sendiri kemudian kumpulkan data klinis riwayat alergi sebelumnya riwayat atopika adakah riwayat atopi dalam keluarga dan data medik saat ini baik itu obat-obat yang diberikan orat intravena topikal kemudian obat-obat herbal suplemen semua harus ditanya reaksi penjalan obat yang dicurigai atau obat yang dapat berasi silang jadi ada obat nanti dia bersama-sama dengan obat lain dan reaksi silang dengan obat tersebut sehingga menimbulkan alergi obat ada juga obat yang dicurigai menjadi obat penyebab yang dicurigai menjadi lebih sempit dengan fokus terhadap hubungan temporal antara awal dan akhir konsumsi jadi obat tersebut cuma jarangnya terlalu pendek dikonsumsi artinya harusnya diminum 3 kali sehari diminum 4 kali sehari itu juga bisa menimbulkan reaksi alergi dan lesinya itu ini lesi dominan tanda dan dikidalah klinis terjadi reaksi jadi ada orang diberikan makanya perlu kita tahu dosis berdasarkan berat badan berdasarkan berat ringannya penyakit pertimbangkan farmakoepidemiologiknya artinya apa dari beberapa publikasi bahwa obat-obat tersebut mudah bikin alergi jadi hati-hati pemberiannya pada orang-orang tertentu misalnya pada orang tua kemudian hentikan dan atau ganti obat yang memiliki hubungan temporal yang kuat jadi obat yang sama-sama diberikan itu diganti dengan obat yang punya hasil sama tetapi tidak punya hubungan temporal misalnya contoh obat yang diberikan obat antihistamin berupa loratadine tidak boleh diberikan bersama-sama dengan obat ketokonasol artinya obat jamur terutama pada orang tua kenapa dia akan menyebabkan jantung berdebar jadi obat seperti ini jika dikonsumsi lebih tinggi maka dia akan menyebabkan erupsi obat alergik sehingga itu harus disubstitusi pertimbangkan uji kulit menentukan penyebab tetapi ini tidak manusiawi karena ketika kita melakukan uji kulit maka bisa jadi tiba-tiba terjadi anafilaktik dan bisa terjadi reaksi cepat kalau terjadi reaksi cepat itu harus harus dilakukan di rumah sakit tertentu yang mempunyai fasilitas yang lengkap diagnosis berdasarkan anamnesis adakah kelainan yang timbul apakah diakut apakah beberapa hari adakah rasa gatel demam dan kelainan-kelainan yang timbul apakah menyebar atau simetris ataupun bentuk berupa eritem urtikaria ataupun eritroderma manifestasi klinik yang pertama erupsi obat morbilliformis diinduksi oleh hampir semua obat menyebar ke seluruh tubuh terutama berupa eritem pruritus yang paling sering ditemukan lesi itu timbul biasanya 1-2 minggu setelah mengkonsumsi obat tertentu kemudian bentuk kedua adalah urtikaria bentuk fluoresensinya adalah urtika keluhannya jatal panas timbul mendadak hilangnya perlahan-lahan kena bibir kelopak mata jadi bengkak genital tangan kaki penyebabnya paling sering adalah penicillin asam asetel salisilat dan non-steroid anti-inflammasi drug yang ketiga bentuk yang ketiga adalah fist drug eruption ini yang saya katakan tadi bentuknya seperti warna hiperpigmentasi tapi sayangnya hiperpigmentasinya ini menetap bisa pada bibir bisa tangan bisa pada genitalia ini bentuknya bisa di atas dari lesi yang hiperpigmentasi berupa bulan dan jika mengkonsumsi obat tersebut dia akan muncul sebagai FDA di tempat yang sama yang keempat adalah dermatitis exfoliatif atau eritroderma seluruh tubuh 90% tubuh terkena dan biasanya termasuk keganasan juga punya keleinan eritroderma kalau seperti ini sudah terjadi ketidakseimbangan elektroli gangguan termoregulasi dan kehilangan cairan obat yang paling sering penyebabnya adalah acetaminofen dan minosiklin kalau eritroderma karena alergi obat biasanya eritengnya tanpa squama kalau muncul squama berat itu sudah tahap penyembuhan yang berikutnya disebut dengan pustulosis eksantematoset generalisat akut atau PEGA erupsi pustular akut 1-3 minggu setelah konsumsi obat biasa diawali demam mual malaysia kemudian ada pustul-pustul miliar banyak di atas kulit-kulit yang eriteng kemudian ada disebut juga dengan sindrom hypersensitifitas obat diawali dengan infeksi saluran pernafasan atas dihubungkan dengan infeksi HV6 HV7 kemudian tanda karakteristik ini adalah demam di atas 38 lesi pada kulit limpa denopati gangguan fungsi hati fungsi ginja nekositosis eosemifilia kalau lesi kulit tinggal 3 minggu setelah konsumsi obat dengan lesi yang makulopopuler kata laksananya yang pertama adalah stirapi sistemik berupa kortikosteroid sebenarnya ini masih kontroversi tetapi tidak ada pilihan lain untuk mengurangi mortalitas nah ini memberikan respon yang sangat baik dan angka mortalitas itu menurun tetapi prinsipnya adalah pemberian kortikosteroid dengan dosis yang sesuai dengan berat badan jika memberikan perbaikan yang cepat maka diturunkan dosis dengan cepat jadi hari ini berikan 0,5 miligram per kilogram berat badan begitu ini untuk yang ringan kalau yang berat itu 1-4 miligram per kilogram berat badan jadi kalau orang dengan berat 60 miligram berarti sehari diberikan 60 miligram jika memberikan tanda perbaikan langsung diturunkan menjadi 40 kemudian memberikan lagi perbaikan diturunkan menjadi 30 dan sampai pada diganti dengan orang yang kedua dengan menggunakan antihistamin terutama ini antihistamin untuk orang-orang yang dengan tipe urtikare dan amioden pemberian topikal tidak spesifik bergantung dari lesinya lesi kulit yang timbul dan kondisi dari pasien sendiri terapi sistemik yang lain pernah dilaporkan adalah siklosporin plasma spesifresis dan immunoglobulin intravena prognosisnya baik bila obat dihentikan kemudian kalau dia berat bisa eritroderma bisa buruk bisa menyebabkan komplikasi sepsis dan kematian sedangkan SSJ ini kita lihat berikutnya SSJ ada dan nekrolisis epidermatoksis SSJ itu adalah namanya sindrom Stephen Johnson seperti saya bilang tadi sindrom itu adalah kumpulan gejala jadi pada sindrom Stephen Johnson itu adalah reaksi mukokutan akut yang mengancam nyawa ditandai dengan nekrosis epidermis yang luas kemudian terlepas jadi kulitnya terkupas seluruh tubuh seperti orang mengalami luka bakar yang bukan hanya kulit dikena tapi juga mengancam mukosa dan melibatkan mata makanya disebut dengan sindrom mekanisme terjadinya sepenuhnya sebenarnya belum diketahui hanya berdasarkan beberapa literatur dikatakan adalah reaksi tipe toksit atau hipersensitifitas tipe 2 yang melibatkan natural killer dan CD4 CD8 CLT yang spesifik terhadap obat-obat penyebabnya obat yang paling sering adalah antikonkulsa karbomasepin alopurinol kemudian faktor genetik juga berperan gambaran klinisnya sebelum timbul lesi kulit itu timbul gejala non-spesifik atau prodromal misalnya demang sakit kepala batuk pilek kemudian 1-3 hari berikutnya akan tumbuh lesi kulit yang tersebar secara simetris wadah-wajah badan dan bagian traksinal kemudian lesi kulit yang meluas berkembang menjadi nekrotik sehingga terjadi bulah dengan dinding kendur dengan tanda-tanda Nikolsky sign positif keparahan dan diagnosis bergantung luasnya permakaan tubuh yang mengalami epidermolisis mengalami epidermolisis halo ini suara saya kedengaran 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 lesi berupa mukosa lesi pada mukosa eritem dan erosi biasanya pada mulut dan konjungtiva kemudian dapat juga ditemukan pada genital dapat juga mengenai organ dalam seperti pada paru sehingga terjadi pneumonia ini kalau sintrom steven johnson yang mengenai sini nah ini terkupa seluruh tubuh jadi seperti luka bakar cara menilai prognosisnya berdasarkan skor 10 skor dari 10 memberikan nilai 1 untuk hal-hal berikut jadi usia 40-40 tahun denyut jantung lebih 120 permenit ada kanker ada keganasan apa epidermolisis kemudian kadar urea serum kadar bikarbonat kadar gula darah sewaktu dan skorten ini dianjurkan untuk dievaluasi jadi untuk mendiagnosis itu harus anonmesis yang teliti kemudian gambaran klinis dan lesi kulitnya bagaimana SSJ ditegakkan bila hanya ditemukan pada kurang dari 10 luas permukaan badan tata laksananya adalah karena ini mengancam jiwa jadi harus deteksi dini hentikan obat-obat yang tersangka dan perawatan suportif kemudian kalau perawatan suportifnya jadi karena dia seperti luka bakar yang pertama diperhitungkan adalah keseimbangan cairan tubuh elektrolit kemudian berikan nutrisi kemudian perawatan kulit aseptik tidak usah dibersihkan jadi harus betul-betul bersih kemudian perawatan mata dan mukosa mulut penggunaan kortikosteroid sangat beragam seperti tadi yang saya cerita bahwa ini masih kontroversi tetapi lebih aman diberikan karena akan mengurangi mortalitas dari seseorang bisa juga diberikan infus imunoglobulin dan siklosporin A penghematannya 30-40 mg kortikosteroid itu sudah dianggap tindakan life-saving kemudian jika buruk pasiennya kadang umumnya jelek diobati tepat terawat inak berikan deksa atau emet prednisone intravena sampai di tapering off sampai mencapai 5 mg kemudian diganti dengan oral dapat digunakan metil dapat digunakan deksametason asal dia setara antibiotik hati-hati penggunaannya karena juga bisa menyebabkan reaksi obat yang penting adalah dia terendagaran tinggi protein dan mengatur keseimbangan cairan elektrolik prognosis biasanya mengancam nyawa kalau ada penyulitnya prognosisnya jelek nah ini nilai skorten jadi yang kalau sudah 4 skortennya itu 58,3 mengalami kematian kalau sudah 5 90% gejala klinisnya keritian vesikal dan mula yang pecah menyebabkan eros yang luas kadang-kadang berat generalisata bisa kena selaput lendir di orifisium bisa alat genital bisa hidung bisa anus dan bulanya itu vesikal dan mula cepat pecah sehingga terjadi erosi ekskoriasi dan krusta pada mukosa mulut ada seno membran pada bibir krusta warna hitam pada farin traktus ada bisa kelihatan lesinya kelainan mata pasti ada konjunktivitas katarhalis purulen simbleferon pulkus kornea dan perdarahan eritis edrosiklitis saya kira cukup sampai sini ada yang mau bertanya ya